Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Saka 4F yang akan membahas tentang flora, fauna, fisioterapi, adbode. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang unboxing kertas label ID tanaman dan apa saja manfaat label ID tanaman menurut saya. Nah, ini adalah paket dari kertas label ID tanaman tersebut. Ini cukup kecil namun isinya banyak. Oke, ini langsung saja kita buka. Sepertinya sangat mudah karena tidak begitu ribet seperti hal-halnya ketika unboxing tanaman yang dipakai dengan sangat aman. Nah, ini tinggal disobek. Oke, kita keluarkan satu persatu. Nah, seperti ini. Ini saya membeli tiga plastik kertas ID tanaman. Dimana dalam satu plastik wadah ini berisi seratus... Seratus... Apa ya? Seratus lembar. Seratus tek. Oke, supaya saya perlihatkan. Nah, seperti ini. Nah, apa saja ke... Kegunaan dari kertas label ini. Kegunaan dari kertas label ini menurut saya adalah Yang pertama tentunya untuk menamai jenis tanaman itu apa. Dengan pribiasa tak kenal maka tak sayang. Tentunya dengan kita memberikan nama pada tanaman yang kita pelihara, kita akan lebih menyayanginya dan merawatnya dengan sepenuh hati. Nah, mungkin untuk beberapa tanaman yang dipelihara saja kita masih ingat. Namun apabila kita sudah memelihara puluhan, ratusan, bahkan ribuan, kita akan sangat pusing. Dalam contohnya misal anggrek. Anggrek terdiri dari banyak sekali genus. Misalnya palainopsis, dendrobium, katlea, koligen, gramatopilum, dan masih banyak jenis lagi. Nah, di dalam genus tersebut masih terdapat banyak variannya. Apabila kita tidak menulisnya, kita mungkin akan ingat satu sampai dua hari dan beberapa waktu mendatang. Namun lama-kelamaan, beberapa tahun kita akan lupa. Maka dengan memberikan kertas label ini, kita akan tahu apa identitas dari tanaman yang kita tanam. Yang kedua, biasanya dalam kertas label ini saya juga memberikan tanggal penanamannya. Fungsinya adalah kita tahu. Misal nanti beberapa bulan atau tahun ke depan kita melihat tanaman yang kita tanam sudah lebih bagus dari kondisi saat datang. Dan dilihat di kertas label ini ternyata memang sudah lama kita merawatnya. Misalnya dua tahun ataupun beberapa tahun mendatang. Contohnya, saya memelihara palainopsis. Biasanya palainopsis spesies saat datang kondisinya kurang baik. Sedikit layu dan akar tidak begitu banyak. Nah, setelah saya rawat, kok ini kok terlihat sangat bagus, sudah berbunga, akar banyak, daun mulus. Setelah saya lihat di ID tanaman ini, ternyata sudah saya rawat dua tahun. Nah, untuk fungsi yang ketiga, misalnya kita sudah merambah jauh pada persilangan. Ini bisa kita tuliskan. Misalkan persilangan antara jenis dalam satu genus itu, misalnya palainopsis amabilis, dengan palainopsis amboinensis, atau apapun itu persilangan-persilangan dalam tanaman bisa kita tuliskan di sini. Dan tanggal-tanggal penting dalam penyilangan tersebut. Nah, demikian saja kegunaan kertas label ID tanaman menurut saya. Nah, ini kertas label ini, kan ini anti-air dan sangat awet, tidak rusak. Bisa kita tulis menggunakan pulpen snowman anti-air ini, permanent for smooth surface. Nah, ini saya menggunakan yang kode F, karena ujungnya ini bisa kecil dan tulisannya lebih rapi. Apabila menggunakan kode-kode yang lain itu juga akan mempengaruhi ukuran dari ujung pulpen ini. Nah, ini nanti dituliskan di sini, ini akan anti-air dan juga awet. Nanti misalkan sudah agak luntur saat beberapa tahun, kita bisa tebali lagi. Nah, untuk kertas ini bisa juga kita tulis menggunakan pensil 2B. Namun, saya lebih rekomen menggunakan pulpen ini, karena tulisannya lebih jelas dan tegas. Oke, demikian saja video dari saya tentang pembahasan kertas label ID tanaman. Ini akan saya gunakan untuk melabeli beberapa tanaman yang belum mendapatkan ID, karena orderan ID sebelumnya habis. Oh iya, ini saya membeli 3 plastik ini dengan 1 plastiknya berisi 100, jadi totalnya adalah 300. Kenapa sangat banyak? Karena ini kan lumayan ringan, jadi dalam ongkir itu akan lebih mengirit waktu. Eh, mengirit biaya. Karena banyaknya jumlah, sedikit atau banyak, ongkirnya tetap sama. Oh iya, untuk satu ini harganya 33 ribu, ini bukan promo atau pin-endorse. Ini 33 ribu, saya membeli 3, jadi totalnya adalah 99 ribu. Dan ongkirnya itu 5 ribu karena mendapatkan voucher gratis ongkir ini beli di Shopee. Oke, demikian saja. Terima kasih.